Dari segi karir, dia pun bekerja keras, menguras pikiran, menempuh dengan waktu bertahun-tahun Lah kita datang-datang kok mengandalkan emel-emel ajik guna mantra untuk mendapatkan dan menundukkan itu semualah Kok penak mencob Halo, selamat bergabung kembali di channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semua rekan-rekan kadang seniman dan musisi jaranan Untuk saat ini semoga Anda dan saya bisa bersabar Karena sejak tahun 2020 sampai sekarang merindukan indahnya panggung, merindukan asiknya tanggapan Sambil menunggu kesempatan kapan kita bisa pentas kembali Pada waktu transisi seperti ini, mari kita kumpulkan beberapa pengetahuan Nanti suatu saat kita bisa pentas, kita akan tampil oke Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang ilmu pelet atau pengasihan Mungkin bila mana ilmu pelet atau ilmu pengasihan yang Anda terapkan adalah dengan mengandalkan ajik guna mantra Sehingga orang yang Anda maksud menjadi tertunduk, menjadi terkintil-kintil pada Anda Sungguh itu merupakan sebuah usaha yang sia-sia Tapi bila mana ilmu pelet atau ilmu pengasihan yang Anda terapkan adalah Anda dengan cara memberikan berbagai macam sensasi Hingga orang yang Anda maksud menyenangi Anda, tunduk kepada Anda Karena dia merasakan sebuah sensasi dari Anda Itu adalah jalan yang sehat dan cerdas Dan bukan pula sebuah usaha yang sia-sia Dan yang lebih unik lagi, ada pelajaran ilmu pelet yang bunyinya seperti ini Pasangan Anda akan semakin tergila-gila dan akan semakin menyukai Loh, kalau namanya pasangan tidak usah kita pelet Dia sudah menyukai kita, namanya pun sudah pasangan Jadi sebuah cara yang membuat agar pasangan tersebut semakin suka kepada kita Itu namanya bukan ilmu pengasihan atau ilmu pelet Tapi itu adalah tips Memang siapakah orangnya yang tidak ingin menundukkan dan menjinakkan orang lain Hanya dengan membaca-mbaca aji guna mantra dari rumah Tapi kita harus ingat Sesuatu yang kita dapatkan Paling tidak harus sesuai dengan hakikat yang kita kerjakan Atau ukuran bobot dan jerih payah yang kita kerjakan Maka dari itulah saya sebenarnya juga tahu Banyak pemuda-pemuda atau remaja-remaja Karena patah hati Karena disakiti pacar atau diputuskan pacar Dan bahkan pula karena ditolak cintanya Atau bertepuk sebelah tangan Mencari solusi dengan mempelajari atau menerapkan ilmu pelet Waduh Tapi kenyataannya setelah gunta ganti guru Atau gunta ganti pengajar Hasilnya pun nol dan nihil Sekarang coba anda simak baik-baik Perumpamaan yang akan saya katakan Umpamanya saya seorang remaja Terus saya naksir dengan seseorang anak gadis Kita timbang dulu Umpamanya saya seorang pedagang pentol Punya wajah pas-pasan Dan orang yang kita taksir Adalah seorang pedagang siomai Dan berwajah pas-pasan pula Artinya dua belah pihak tersebut kan seimbang Jadi bila mana yang kita maksud Atau yang kita gapai tersebut adalah seimbang dengan keadaan kita Ya tidak usah perlu pakai ilmu pelet Tapi orang yang kita maksud Atau orang yang kita inginkan adalah Lebih di atas dari kita Contoh saya pedagang pentol Terus orang yang kita maksud adalah seorang dokter Maka untuk menempuh itu Tidak cukup dengan memakai ilmu pelet Dan itu pun bukan sebuah ukuran untuk kita Kecuali takdir menghendaki Tapi bila mana orang yang kita kehendaki tersebut Lebih istimewa daripada kita Dan kita pun kenal juga akrab Bisa berkomunikasi sehari-hari Kemungkinan besar pun kita bisa mendapatkannya Tapi bukan dengan cara mengandalkan Aji guna mantra Atau MLML yang disebut dengan ilmu pengasian Atau ilmu pelet Kemungkinan besar orang tersebut akan simpati kepada kita Karena kejujuran kita Sifat kita yang sabar Sifat kita yang gigih dan bekerja keras Sifat kita yang tidak cengeng Dan ada lagi yang disukai secara fitroh Mungkin kita cowok yang enerjik Mungkin kita cowok yang punya wibawa Ada kemungkinan kita bisa mendapatkan Seseorang yang lebih istimewa Namun dengan beberapa kriteria yang sudah saya sebutkan tadi Tapi bila mana anda tidak ada komunikasi Atau tidak kenal Itu hal yang mustahil Ada pepatah tak kenal maka tak cinta Tak cinta maka tak biye ngonokai Bila mana anda ingin mendapatkan seseorang yang istimewa Hanya karena mengandalkan MLML Aji guna mantra Ilmu pelet dan sebagainya Itu nanti anda sendiri yang akan kalah Orang Jawa bilang Kowe Dewi Singareptibo Karena mereka itu menjadi orang yang istimewa Itu pengorbanannya itu banyak Pengorbanannya itu berat Sedangkan untuk cantik saja biayanya besar Harus perawatan Harus olahraga dan lain sebagainya Terus dari segi materi Dia pun harus bekerja keras Dari segi karir Dia pun bekerja keras Menguras pikiran Menempuh dengan waktu bertahun-tahun Lah kita datang-datang Kok mengandalkan MLML Aji guna mantra Untuk mendapatkan dan menundukkan itu semualah Kok penak mencuk? Maka dari itu dalam video kali ini Saya mengajak anda untuk berbasis pada pola pikir yang cerdas Dan saya pun sering mengamati Banyak orang menjadi gila Menjadi linglung Menjadi stres Karena dia mengandalkan MLML guna mantra Ilmu pelet Yang sudah saya ceritakan tadi Kalau sudah seperti itu Bukankah kita sendiri yang akhirnya kena pelet? Bukankah kita sendiri nantinya yang akan malu dan wirang? Dengan video kali ini Semoga menambah wawasan dan masukan pada anda Jangan terburu-buru percaya Dan terburu-buru terbawa Oleh beberapa orang Yang katanya bisa memelet orang 5 menit Tanpa guna mantra Tanpa usaha Itu bohong Tak semudah itu Saya itu sejak perjaka Sejak saya masih muda Ilmu pelet yang seperti apapun Sudah saya tempuh Tapi akhirnya Saya sendiri yang menyesal Selamat menikmati